ya apa mengapain berak Oh minta di cipong pengegol yo guys back to my video nah pasti banyakan dari teman-teman semua menunggu kapan gue uploadnya jadi maaf aja temen-temen kalau hari-hari kemarinnya itu gue itu kagak upload dikarenakan ya gue itu gue ikut semenan ya mungkin kalian juga taulah semenan itu kayak gimana kayak ada acara-acara gitu kan kayak pengajian drama atau apalah nah gue juga itu keikut ya masalahnya gue ikut jadi gua kemarin itu ada sedikit acara di hari Sabtu sama Minggunya dikarenakan temen gua harusnya Sabtu itu upload ya temen-temen yo yo kita lanjut Nah oke teman-teman jadi pada tutorial kali ini kali ini kita akan membahas cara membuat animasi Kiko animation di HP ya jadi disini ada yang ngoment nih Bang kalau bikin next tutorial tuh pakai bahan-bahan Bang supaya gue langsung praktek kalau gak sayang ini ya ya komentar atau yang ini ya oke jadi di pada terakhir ini kayaknya setiap tutorial bakal gue kasih bahan-bahan kayak sketsa background atau audio atau apalah ya yang menyangkut itu bahan-bahan animasi gua nah jadi untuk di next tutorial dan di tutorial kali ini gua akan menambahkan bahan-bahan atau sketsa nah seperti biasa untuk sketsanya kalian bisa cek di deskripsi di bawah karena gua udah taruh linknya di bawah oke nah buat temen-temen yang sedang mencari refreshing tentang animasi kalian boleh join grup komunitas animator Indonesia di Facebook dan jangan lupa juga ikutin Facebook Advinaya yaitu gua hahaha oke dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini jadi channel ini adalah channel tutorial animasi atau membahas seputar animasi di Android jadi buat teman-teman yang ingin belajar animasi di Android jadi kalian bisa belajar di channel ini dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk klik like subscribe di bawah dan jika sudah langsung saja kita pembahas ke pembahasan animasinya sebelum itu kita intro dulu selamat menonton dan Gaskun Oh ya betapa di sini kalian tag aja Bang tutorial supaya channel ini ke review ya Kak gua juga gak tahu jadi ya kalian bantu tag aja ya kemungkinan gua juga butuh saran dari Bang tutorial untuk kedepannya ya untuk kedepan channel gua ini ya pokoknya kalau Bang tutorial nonton ini gua salut yo langsung aja kita ke intronya Gaskun nah oke teman-teman sekarang kita sudah berada di dalam aplikasi pipa klipnya dan di sini langsung aja kita buat animasinya di sini kan kita naples nah lalu di sini kalian tinggal namain aja animasi ke Kiko animation ya di sini sebagai contoh saja nah untuk frame besoknya di sini kalian pilih aja yang sembilan dikarenakan pi apa animasi Kiko Kiko animation itu jarang ada pergerakan di dalam skater di dalam animasinya kalau bagian wajah itu sering nah oke teman-teman untuk pertama-tama di sini gua akan membuat si backgroundnya terlebih dahulu di animasi di aplikasi pipa klip ini nah jadi kalian bebas membuat apa backgroundnya itu di iblis pen atau di infinite design itu terserah kalian ya temen-temen ya di sini langsung aja kita buat si backgroundnya oke selamat menikmati nah oke teman-teman di sini kalian bisa menggambar retakan atau menggambar suatu objek maupun itu handuk baju atau gantungan kunci apapun itu mau motor pun sekalian bebas ya teman-teman ya ya di sini supaya kelihatan realistiknya ya temen-temen so jika kalian sudah menggambar backgroundnya di sini kita langsung aja masukin audio atau dubbingan animasi kalian ya suara kalian nah di sini kalian klik yang kayak gambar lagu itu dan klik tanda plus di sini kan lalu tambahkan audio nah jika sudah di sini kita klik play dulu nah apa mak mau ngapain berak oh minta dicempolnya nah jika sudah di sini langsung aja kita klik centang nah disini kita tunggu aja dulu nah oke temen-temen jika sudah di sini kita copy paste kan terlebih dahulu si backgroundnya supaya nanti nggak susah-susah kita ngecopy paste kan lagi dari awal ya di sini kalian klik titik tiga terus kalian klik layanan frame nah disini kalian copy background tadi dan terus pastekan secukupnya aja atau sementoknya aja ya teman-teman nah oke teman-teman jika sudah di sini kalian klik layer terus kalian klik layer baru nah disini kan tinggal masukin aja sketch saya yang udah didownload tadi ya temen-temen nah oke temen-temen jika sudah di sini kalian akan menggambar ulang lagi di aplikasi pipa clip ya nah disini juga kalian tinggal turunkan aja opacity nya ke 66 dan disini juga kalian harus nambahkan layer baru dan terus kalian kebawahin oke supaya nggak kecampur nah oke temen-temen jadi disini kan tinggal gambar ulang aja di aplikasi pipa clip dan untuk bagian wajahnya kalian jangan gambar di layer yang sama dan kalian harus menambahkan layer yang baru dikarenakan nanti untuk bagian wajahnya itu sering ada gerakan jadi kalian tinggal tambahkan aja layer yang yang baru untuk bagian wajahnya doang nah oke teman-teman jika kalian sudah menggambar badannya ya di sini kan tinggal hapus aja layer yang sketch tadi ya temen-temen nah disini juga kalian tinggal gambar aja atau kalian bikin rambut aja di bagian badannya doang ya temen-temen ya contohnya kita bikin gambar aja kayak rambut makmak nah lalu disini kalian tambahkan lagi aja layer yang baru ke dekat dikarenakan kita akan menggambarkan wajahnya doang nah jika sudah jadi disini kalian bisa menambahkan satu lagi aja buat temennya ya disini kita sebagai contoh kita akan membuat emaknya si kiko sama si kiko animasinya itu lagi bicara di WC ya temen-temen nah untuk caranya disini kalian tinggal menggunakan pemotong dan kalian lakukan aja dua layer yang tadi kan tadi ada layar wajah dan layar badannya jadi kalian menggunakan pemotong kalian copy dan pas tekan dan kalian sesuaikan aja ukurannya nah untuk di bagian sini untuk bagian si kikonya gua akan hapus rambut si emak-emaknya doang ya jadi kayak sebelahnya doang nah jika anak kecil yang berambut kece asik nah jika sudah disini kita akan copy di bagian wajahnya atau disini kalian tinggal gambar ulang aja nah jika sudah disini kan copy aja layer yang si kiko sama emaknya si kiko ya kalian copy terus pas tekan aja sampai ke beberapa frame ya ya dikarenakan disini kita akan melakukan jom shot atau jomit apa ya ya pokoknya pas karakter kita itu berbicara atau karakter itu berbicara disitu kita akan melakukan zoom pada animasi kita nah oke guys untuk bagian backgroundnya disini kita akan melakukan zoom nah disini untuk bagian zoomnya kalian tinggal menggunakan pemotong dan kalian atur aja nah jika sudah disini kalian balik ke layar badan dan kalian menggunakan pemotong dan kalian copy pas tekan dan kalian besarin aja sesuai selera kalian dan disini juga untuk bagian layar wajah kalian lakuin hal yang sama nah oke temen-temen disini kan copy aja satu lagi nah untuk di frame yang kedua di sini kita bakal membuat si mulutnya itu berbicara yang jadi di layar pertama itu seperti biasa mulutnya diam dan di layar kedua itu mulutnya berbicara nah jika sudah disini kita akan menggunakan pemotong dan kalian naikin aja si bagian wajahnya ya nanti disini kita bakal membuat gerakan kayak seperti animasi kiko animation nah seperti itu nah oke temen-temen disini kita namanya dulu untuk layarnya ya di sini karena gua juga lupa untuk di awal-awal kita bikin nama layarnya ya untuk pertama seperti biasa layar yang pertama itu background dan untuk layar kedua ketiga kita kasih nama wajah dan badan nah oke temen-temen disini kita akan melakukan lagi animasi jump seperti yang tadi di awal ya yang bagian makmah si makmah si kikonya nah disini juga kita akan melakukan animasi jump kepada karakter kikonya oke nah untuk bagian segmennya kalian tinggal paskan aja dengan dubbing suara kalian atau dubbing suara karakter kalian ya pokoknya disini kayak nakuin aja hal yang serupa seperti yang di awal tadi ya dikarenakan untuk caranya itu sama banget ya Jadi kalau dijelaskan dua kali itu nanti ini kelamaan videonya jadi disini kita percepat aja seperti biasa disini kalian harus membuat dulu dua layar terpisah yaitu membuat animasi berbicaranya jadi untuk layar pertama membuat mulut diam dan untuk di layar kedua kalian membuat si mulutnya itu berbicara Oke temen-temen so seperti biasa disini kalian harus meng-copy layar dua layar yang tadi yang dimana mulut berbicara dan mulut diamnya disini biar gak lama-lama kalian klik penayangan frame dan kalian copy aja dua frame yang tadi yang dimana mulut berbicara dan mulut yang diam supaya mempercepat waktu nah oke disini gua akan membuat simutnya itu kayak bilang Oh ya dikarenakan disini kita paskan aja sesuai suara animasi kita nah untuk dibagian disini gua akan membuat si mukanya itu kayak lagi kesel ya jadi disini bikin bebas berkreasi apa kembangkan ide ide yang baru ya ya seperti caranya seorang animator lah ya ya disini juga gua akan membuat si tangannya itu kayak mengepalkan tangannya gimana aja gitu kan gambaran gambaran orang yang kesel ketika bermain mobile Legends terus mengalami sinyal 9990 juta plus gitu kan hehehe nah jika sudah disini kalian copy aja layar yang udah kalian buat sampai ke akhir ya anggap aja itu kayak outro lah ya Nah oke teman-teman untuk bagian terakhir disini kita akan mewarnai ini ya disini kalian klik layar dan kalian tambahkan aja layar yang baru ya disini kalian taruh aja yang paling dia bawah ya di atas background layak di atas layar background nah disini kalian tinggal mewarnai aja bebas mau menggunakan mewarnai yang manual ataupun yang ember cat ya disini gua salankan aja yang enggak mau ribet kan bisa pakai ember cat dan buat kalian yang terlalu sentimeter dengan kerapihan kan tinggal bikin aja yang manual ya teman-teman seperti gua dan disini juga buat temen-temen biar disini biar caranya itu gak terlalu ribet mewarnai frame by frame disini kalian tinggal copy aja menggunakan pemotong si bagian layar warnanya aja nanti kalian copy dan paste kan aja di layar berikutnya dan jika ada gerakan yang berbeda disitu kan tinggal mewarnai ulang aja oke teman-teman jika sudah disini langsung aja kita buat film oke teman-teman mungkin segitu aja dari yang animasi semoga video tadi bermanfaat dan semoga kalian bisa menjadi animator yang hebat oke teman-teman mungkin segitu aja dari gua sampurasun salam Sunda kalian penasaran untuk hasilnya ini dia hasilnya oke 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 Enak, 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 enak.